Step selanjutnya, kita buka kertas lem yang menempel Ini hati-hati banget ya Praners, karena lemnya itu sangat kuat dan sangat rekat Dan sekarang aku mau mulai nempelin ke dindingnya ya Praners Finally, ini dia Praners hasil pemasangan wallpaper gindi Assalamualaikum Praners semua, kembali lagi di channel youtube kita Live Praner Project Kemarin aku udah upload video part 1 tentang makeover room Yaitu bagaimana caranya memasang wallpaper dinding 3D dengan motif batu bata putih Dan sekarang sesuai janji aku di video sebelumnya Aku mau ngasih tau gimana caranya memasang karpet vinyil Jadi video ini adalah rangkaian kegiatan aku makeover room Yang tadinya ruangan ini adalah ruangan yang gak aku pake Mau aku makeover jadi sebuah studio Bukan studio kayak studio-studio foto Tapi seenggaknya bisa dipake buat aku ngonten Yaitu ngonten youtube, ngonten di tiktok, dan sosial media lainnya Jadi awal mulanya itu aku bersihin barang-barang yang ada disini Kemudian yang kedua aku nge-chat Dan yang ketiga aku pasang wallpaper dinding Jadi buat kalian yang belum tonton part 1-nya Wajib tonton ya, linknya udah aku taro di description box Jadi sesuai kelanjutan video yang kemarin Ini aku mau mulai unboxing karpet vinyilnya ya Praners Ini adalah karpet rekomendasi banget Karena tokonya itu udah bagus banget retinya ya Praners Dan juga pembeliannya itu udah ribuan meter Nah ini dia, aku memilih motif seperti corak-corak kayu warna abu-abu Karena tampilannya itu lebih elegan Untuk packagingnya Praners tenang aja Karena udah pake ekstra bubble wrap yang cukup tebal And for your information Untuk lantai dengan motif vinyil seperti ini Ada 2 ya Praners Yang pertama itu ada karpet vinyil Dan yang kedua itu ada stiker vinyil Untuk karpet vinyil sendiri Nanti setelah aku unboxing nih si lembarannya ini Di dalamnya itu gak ada stikernya Jadi kalau misalnya pasang Nanti setelah ini aku mau pake double tip Sedangkan stiker vinyil udah tersedia lemnya ya Untuk ruangan yang sekarang aku gunain Ukurannya itu sekitar 3x3 meter Jadi karpetnya itu sekitar 9 meter Cepat berat banget Dengan ketebalan karpet sekitar 0,55mm Jadi menurutku ini gak tipis banget ya Jadi pas banget Praners Dan gak lupa aku suka banget Sama permukaan si karpet vinyil ini Karena embos kulit jeruk Praners bisa lihat secara detail Ini adalah permukaan dari karpet vinyil Aku suka banget sama motif ini Bener-bener suka banget Buat kalian yang mau samaan Boleh banget nanti bisa dipilih Yang kode K-01 Dengan nama Classic Gray Nah ini dia penampakan secara keseluruhan Dari keuangan hasil makeover Tapi belum beres ya Praners Karena saat dibentakan Si karpetnya itu masih nyisa Jadi harus kita gunting dulu ya So jangan lupa siapkan alat tempurnya Meskipun ini adalah gunting untuk jahit Tapi karena gak ada lagi Yaudah kita pake dulu aja gunting seadanya Ini dia Praners tekstur Dari bawah karpet vinyil Jadi anti-slip ya Gak usah khawatir Tapi karena ini adalah model karpet Gak ada lem atau stiker Jadi nanti kita perlu perekatnya Nah ini dia aku pake double tip Nah ada juga yang rekomendasiin Selain double tip bisa juga pake lembox Itu terserah ke pribadi masing-masing Tapi aku mau pake double tip Jadi aku mau pasang double tip ini Ke hasil guntingan yang tadi Jadi caranya mau aku timpa ya Praners Yang pertama aku pasang dulu si double tipnya Sampai jumpa ya Setelah selesai Aku mau lanjut ke pasang karpet vinyil Yang hasil tadi Setelah aku gunting Yang pojok udah beres Sisa yang bagian depannya Yang ini nih Jadi ruangan ini tuh gak bentuk kotak gitu Praners ini tantangan tersendiri Ketika aku coba pasang karpet vinyil Jadi harus bentuknya tuh menyesuaikan Gak kotak Ada sedikit ya seakan-akan kayak bentuk trapezium Kayak gitu ya So karena aku harus menyesuaikan si bentuk Jadi aku harus gunting beberapa bagian dari karpet vinyil ini Lanjut lagi kayak video sebelumnya Sambil nunggu proses makeover Atau pemasangan lantai vinyil ini Aku mau cerita lagi Gimana caranya Kalau misalnya di antara Praners semua Ada yang masih belum mau jualan Atau dalam artian masih minder jualan Karena kan kadang sebagian orang Atau misalnya pemula Masih malu untuk jualan Untuk up diri dia Misalnya di sosial media Secara langsung Terang-terangan Nah tenang aja nih Praners Disini kita punya solusinya Yang mana udah pernah kita buat Di video-video sebelumnya Yaitu kalian bisa ikutin Shopee Affiliate Apa sih itu Shopee Affiliate Jadi buat kalian yang masih minder Gak apa-apa ya Karena untuk bisa jualan pun Itu butuh proses Buat kalian yang masih pemula Nah kalian bisa coba Shopee Affiliate Jadi kalian tinggal share link Shopee Dan kalau misalnya ada yang check out Atau ada yang pesan barang Di link yang kalian share Otomatis kalian bisa mendapatkan penghasilan Wow itu keren banget kan Tanpa harus kalian punya stok barang Tanpa harus jualan Cukup promosiin link Shopee yang kalian share Shopee Affiliate ini bisa dijadikan opsi Buat kalian yang pengen cari tambahan uang jajat Karena kalau misalnya kalian searching nih Di Youtube atau di sosial media Pada punya Shopee Affiliate Rata-rata penghasilannya itu Ada yang ratusan bahkan jutaan rupiah Tentu saja dengan proses ya Dengan proses share link sebanyak-banyaknya Buat kalian yang penasaran Aku udah buat nih videonya yang ini nih Jangan lupa setelah ini ditonton ya Oke tadi udah beres ya Pemotongan dan juga penempelan karpet vinyil Dengan lantai yang tadi masih belum kebagian Dan sekarang aku mau pasang karpet vinyil Bagian kecil Disini ada sedikit lantai yang masih belum kebagian Caranya gampang banget Aku mau tindih dan simpen si karpet vinyil ini di bawah Mudah-mudahan coraknya tetap sama Atau intinya gak beda-beda banget lah Kita coba ya Pemotongan dan juga Jadi karena ini bagian karpet vinyil yang kecil Atau potongan karpet vinyil yang kecil Aku mau simpen di bawah Nah seperti ini ya hasilnya Alhamdulillah sih gak terlalu beda banget sama corak sebelumnya Dan ini dia hasilnya Setelah aku nge-makeover room Ruangan yang tadinya gak kepake Udah aku simpenin tuh barang-barang jualan aku Nah cantik banget kan hasilnya Udah aku tempelin wallpaper dinding Kemudian karpet vinyil Semuanya udah komplit Kecuali ornamen-ornamen dinding Nanti itu nyusul ya Dan ini dia zoom secara detail Dari karpet vinyilnya Ini lucu banget kan Embos kulit jeruk Jadi gak licin Kalau digunakan Kalau ini zoom secara detail Dari wallpaper dinding Ini menyerupai banget Wallpaper dinding Motif batu-bata yang aslinya ya Preners Dan sebagaimana yang udah pernah aku ceritain Di video aku yang sebelumnya Yang ini nih Jangan lupa ditonton ya Kalau studio ini digunakan sebagai studio aku tempat monten Nah ini adalah Baju-baju buat live Nah jangan lupa nih Buat kalian Kalau misalnya mau ikutan live Dengan harga gamis Dan juga tunik rudung Yang miring Yang murah banget Kalian langsung aja follow TikTok, Shopee Dan juga Tokopedia kita Karena kita bakalan sering live Dengan live Harganya itu akan semakin murah ya Preners Dan ini adalah beberapa stok Stok kita sebenernya banyak banget ya Preners Ini adalah sampel untuk live nanti Nah dan juga for information nih Aku mau beberapa nih Ada prelove yang mau aku harganya lebih murah Nanti insya Allah ya Aku posting di Shopee aku Gak lengkap rasanya Kalau misalnya di studio ini Banyak barang gamis Kerudung Tapi gak ada kaca Ini digunakan buat monten aku ya Kalau misalnya aku nunjukin secara real peak Gamis kerudung Tunik yang mau aku pake Buat ditunjukkan ke calon customer Aku beli cermin ini Dulu masih kuliah ya Harganya cuma Rp45.000 aja Cukup melolahkan banget Buat makeover room Tapi harus tetep semangat Aku disini sambil pake Gamis Sadiya Shari Oh iya Buat kalian yang baru mampir Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya Dan langsung aja Kita lanjutin lagi makeover room kita kali ini Nyambung dengan video di awal tadi Ini adalah hasil aku pas motong Karpet vinyil Dan nyambunginnya dengan lembaran yang baru ya Preners Nah ini adalah area yang sebelumnya Seperti segitiga Yang gak keisi karpet vinyil Tapi aku tambahin Kemudian aku mau meletakkan Meja kecil yang multifunctional Disini aku mau letakin laptop aku Untuk input alamat pengiriman pembeli Kemudian rak Ini raknya Masih sama ya Bekas aku masih kuliah dulu Jadi aku pake aja Karena masih bagus Di bagian bawah Aku mau simpen Kertas sapi es Kemudian plastik packing Yang di tengah Aku mau simpen peralatan Ini memakai kardus dari Shopee Karena bermanfaat banget ya Terus ada pulpen-pulpen Kemudian Lakban Yang fragil Dan yang bening Kemudian Ya buat trainers yang Mau beli sama Ani Pemotong lakbannya Langsung aja klik link Di deskripsi ya Kemudian ada benang-benang kecil Dan yang paling atas Aku mau simpen bunga kering Aku simpen sengaja Deket banget sama cermin Untuk memudahkan Kalau misalnya Aku mau gunain foto real pic Untuk bunga keringnya Link pembeliannya Udah aku cantumin Di deskripsi ya Kemudian ada flower crown Aku belinya di Mr. DIY Kemudian ada Masker Duckville 4 ply Aku belinya itu di Shopee Langsung aja Kalau kalian mau beli juga Klik link di Description box Kemudian Aku mau Nyimpen light ring Yang paling rekomendasi banget nih Preners Aku beli ini Udah sama Tasnya ya Nanti aku cantumin aja Linknya di description box Ini adalah Salah satu alat Monten Yang paling-paling Penting Karena dapat mengatur cahaya Kalau misalnya agak redup nih ruangan Pake ini Auto Bagus lah ya Nah ini dia Kabel USB nya Jadi sebelum Dicolokin ke listrik Harus pake kepala chargeran Kayak gini ya Langsung aja Aku mau sambungin ke listriknya Nah ini dia Tombol-tombolnya Langsung aja Kita hidupin ya Wow Ini dia Warna warm white Gak bikin sakit di mata Karena bisa Dikurangin Atau ditambahin Intensitas cahayanya Terus ada juga warna putih Terus warna kuning Jadi ini bisa diatur-atur ya Oh iya Aku sekalian mau cerita nih Pernah ada salah satu kendala Dimana si kaki-kaki Dari tripod ring lightnya itu Sedikit lost Jadi kalau misalnya Kita mau benerin tuh Agak sedikit susah Tapi Ademinnya itu Pas respon banget Ramah banget Rekomendasi banget buat kalian Kalau misalnya Mau beli ring light disini nih Oh iya Sebelumnya juga Aku udah pernah beli tripod Yang ini nih Tanpa ring light Jadi semua barang-barang Yang aku rekomendasiin Udah aku cantumin di deskripsi ya Buat kalian beli Oke Priner Segitu dulu aja Kegiatan makeover room Kali ini Jangan lupa juga Nonton part satunya ya Biar nyamuk dengan Part 2 yang ini Isi ruangan yang belum rame banget Belum ada ornamen-ornamen Yang estetik dan lain sebagainya Tapi kita Pergunakan barang-barang Yang ada dulu aja Selagi itu Masih bisa digunakan Jangan lupa kalau misalnya Video ini bermanfaat buat kalian Subscribe channel youtube kita Kasih like, komen, dan juga share Ke teman-teman kalian Supaya kita makin semangat Dan video ini Makin bermanfaat Untuk banyak orang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax